Halo semuanya, di video singkat kali ini, gue bulasgin bakal bahas tentang siapa itu High Lords of Terra. Setelah horus heresi selesai, Emperor yang tergeletak di atas Golden Throne tidak dapat lagi memimpin Imperium. Untuk mengatasi situasi kosongnya kekuasaan tersebut, dibentuklah sebuah dewan eksekutif yang disebut High Lords of Terra, atau Senatorum Imperialis. Pembentukan dewan ini sebetulnya sudah lama direncanakan oleh Emperor, bahkan sebelum Great Crusade selesai. Pada awalnya, Emperor berencana untuk menunjuk Makador sebagai pemimpin dari Council of Terra, sebuah dewan yang mengatur urusan sipil di Imperium. Akan tetapi, karena Makador sudah wafat di akhir horus heresi, Council of Terra pun dibubarkan dan digantikan oleh High Lords of Terra. Perubahan ini disusun oleh Primark Rubute, yang bertujuan untuk melanjutkan visi Emperor dan Malkador. Namun, kepemimpinan High Lords of Terra yang awalnya dipegang oleh Primark Rubute tiba-tiba menjadi kosong, setelah Sun Primark jatuh koma akibat serangan Demon Primark Fulgrim pada tahun 121 di Millennium ke-31. Dengan absennya kepemimpinan Rubute, terjadilah perebutan kekuasaan di antara para High Lords of Terra selama ribuan tahun lamanya. Sejak itu, posisi 12 kursi High Lords of Terra diduduki oleh para petinggi dari berbagai institusi yang ada di Imperium. Sembilan kursi inti High Lords of Terra diantaranya ialah Master dari Adeptus Administratum, Perwakilan dari Inquisition, Ecclesiarch dari Ministorum, Fabrikator General dari Mechanicus Mars, Grand Provost Martial dari Adeptus Arbitis, Grand Master dari Officio Assassinarum, Master dari Adepta Astra Telepatica, Master dari Astronomikan, dan Paternal Envoy dari Navigators. Selain 9 kursi tadi, 3 kursi yang tersisa biasanya akan diberikan kepada petinggi militer Imperium, seperti Kapten General dari Adeptus Custodis, Lord High Admiral dari Imperial Navi, Lord Commander Militan dari Astra Militarum, dan sebagainya. Berperan sebagai badan eksekutif dan pemengku kekuasaan tertinggi, High Lords of Terra memerintah di Imperium atas nama Emperor. Mereka adalah Dewan yang berada di atas hampir semua organisasi dan institusi yang ada di Imperium. Baik itu perheal sipil maupun militer, High Lords of Terra berhak memberikan suara mereka dalam pengambilan keputusan. Bahkan Dewan ini juga yang menentukan izin untuk proses pembentukan Captor Space Marine baru selama hampir 10.000 tahun untuk mengamankan posisi mereka. High Lords of Terra juga memiliki beberapa Captor Space Marine yang langsung berada di bawah otoritas mereka. Captor seperti Minotaur merupakan salah satu tentara pribadi yang disponsori oleh Dewan ini. Dengan otoritas yang begitu tinggi, High Lords of Terra bahkan mampu menyematkan status traitor kepada sebuah Captor Space Marine yang tidak mereka sukai atau terang-terangan membantah mereka. Tak jarang juga, pemerintahan High Lords of Terra justru menyebabkan perpecahan dan pemberontakan di berbagai wilayah milik Imperium. Penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi tak luput dari ego, napsu, dan ambisi para petinggi di Dewan Eksekutif ini. Beruntungnya, pemerintahan diktator High Lords of Terra berhasil direformasi oleh Prama Urubuti setelah ia kembali di akhir milenium ke-41. Walaupun begitu, reformasi yang dilakukan oleh Urubuti sama sekali tidak berjalan mulus. Karena banyaknya pejabat korup pada kala itu, vaksi Prama Urubuti harus melewati jalur pertumpahan darah demi merebut kembali pemerintahan di Imperium. Dengan banyaknya pembangku jabatan yang tidak ingin melepas posisi mereka, para pejabat korup bahkan berniat untuk menghabisi sang Prama Urubuti. Akan tetapi, rencana mereka berhasil digagalkan oleh vaksi-vaksi yang mendukung Prama Urubuti. Perlakuan dan tindakan tegas yang diambil oleh sang Prama Urubuti berhasil membersihkan High Lords of Terra dari pejabat-pejabat korup yang selama ini menjadi lintah di Imperium. Bersamaan dengan status Prama Urubuti yang kini menjabat sebagai Imperial Regen atas Eastern Emperor, sang Prama Urubuti sekarang memimpin High Lords of Terra menuju jalan yang lebih benar. Sekian penjelasan singkat mengenai High Lords of Terra. Kalau ada topik lain yang ingin kalian request, silakan ketik di kolom komentar. Jika ada informasi yang dirasa kurang tepat, jangan ragu untuk memberikan masukan kalian di kolom komentar. Nah, kalau kalian suka dengan membahas hal ini, mohon klik like dan subscribe karena hal itu dapat membantu kami membuat konten-konten menarik lainnya. Akhir kata, sampai jumpa di video webblast game selanjutnya. sub indo by broth3rmax